Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Manusia pandemulia adalah manusia yang memiliki kelebihan dari yang lainnya Memiliki keistimewaan yang diadukkan Allah Allah dalam sejujuh tipat dan perilaku yang membedakannya dengan manusia yang lainnya Sehingga ia lebih mulia dihadapan Allah SWT Manusia pandemulia itu adalah Nabi kita Muhammad SAW Kemudian para Nabi dan Rasul yang mendapat dolar undur al-jini pada Rasul dan Nabi lainnya Selanjutnya Kemudian para sahabat lainnya Untuk lebih jelas akan diperkenalkan satu segi satu sebagai ikut Mufi Al-Masih 234-34 Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memulia dan terpuji dan maksun dari dosa Dalam hadisnya beliau bersabda Aku adalah manusia pertama dan terakhir paling mulia dan aku tidak berbangga diri Dua, Ulul Admi Ulul Admi adalah manusia-manusia mulia dan diperkenalkan Allah setelah Rasulullah SAW Mereka adalah para nasi yang telah diperkenalkan Ulul Admi oleh Allah Tiga, para Nabi dan Rasul Kemudian setelah itu, para Nabi dan Rasul mereka manusia-manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Mereka adalah orang-orang yang didaga Allah dan yang berkonten yang dapat mendapatkan dosa Empat, sahabat dijamin masuk surga Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Sahabat Nabi tersebut adalah mereka yang hidup di jaman Nabi Muhammad SAW Mengenal dan melihat loncengnya beliau, membantu perjuangan beliau dan meninggal dalam keadaan beriman Lima, Abu Bakar Asyidif Beliau adalah holifa pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW Enam, Umar bin Khotok Beliau adalah holifa kedua sesudah Abu Bakar Asyidif Dan termasuk salah seorang yang sangat dikasih oleh Nabi Muhammad SAW Semasa hidupnya Tujuh, Usman bin Afan Holifa ketiga suara wafatnya Umar Rabiullah Waduhu Pada pemerintahannya seluruh tulisan-tulisan wafat yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan Delapan, Ali bin Nabi Qolik Merupakan holifa keempat Beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi Selain Umar bin Khotok Ali bin Nabi Talib juga terkenal keberaniannya di dalam peperangan Sembilan, Toha bin Abdullah Maksud Islam dengan perantara Abu Bakar Asyidif Selalu aktif di setiap peperangan selain perang badan Spolo, Jubair bin Awam Memulai Islam juga karena Abu Bakar Asyidif Ikut berhidrat sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dipugurkan di Basra pada umur 64 tahun Sebelas, Sa'ad bin Abi Wa Qos mengikuti islam sejak umur 17 tahun Dan mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi SAW Pernah ditawan memusuh lalu ditebus oleh Rasulullah sewaktu perang Uhud Meninggal dalam usia 70 atau ada yang menilaihkan 82 tahun dan dimapankan bagi Sa'ad bin Zaid sudah masuk islam sejak kecilnya Diikuti semua peperangan bersama Nabi SAW Kecuali perang badan Abdul Rahman Biawung Malu Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Asyidif Diikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW Abu Ubaidillah bin Zalo Masuk islam bersama Usman bin Matun Turut berhidrah ke Habasyah pada periode kedua Dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW 15. Sahabat ikut berperang A. Sahabat yang ikut serta dalam perang badan Asli badan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW Yang melihat Nabi SAW beriman kepada Nabi Dan ikut berjihad bersama Nabi melawan Fafi Foi dalam perang badan B. Sahabat yang ikut serta dalam perang uhud Asli uhud adalah sahabat Nabi Yang ikut berjihad bersama Nabi dalam perang uhud Perang yang terjadi di uhud ini berlangsung pada tiga hidup C. Sahabat yang ikut serta dalam bayi'at Ridwan Bayi'at Ridwan adalah bayi'at yang melakukan sahabat Nabi Untuk taat kepada Nabi SAW di satu tempat Dan dibawah pohon tempatnya pada tahun kejurus utriah 16. Manusia yang menjalankan amar, ma'ruf, dan himukan Manusia yang menjalankan apa saja Yang menjauhkan oleh Allah sebaik yang wajib Yang menjauhi segala larangan Dia yang haram dan maklum Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik Untuk Allah juga telah menanggungkan keurusan dan kekurangan masing-masing bagi setiap manusia Apakah ada yang ingin mencintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Pusyidur Madani, ini bertanya kepada pemakalah Coba jelaskan singkatan atau berada sahabat Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba jelaskan ada beberapa poin yang menyebabkan Allah telah memberikan gelar ulur-ulur ajmi kepada lima rasul Baiklah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sibir Madani Coba jelaskan, silakan lakukan 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 Yang pertama, para sahabat yang masuk ikan diinnen Saya menunjuk pertanyaan dari Cengka Satiran Ada beberapa poin yang menyeluruhkan Allah Setelah memberikan doa-doa dunia Ketua dan lima raksud Satu, mereka memiliki kesabaran yang berbiasa Dalam berdakwa Dan mereka tidak pernah Memohon kepada Allah Atau menurunkan adat kepada kaumnya Atau dalam istilah lain Mereka menerima segala macam anjiaya Dan kesulitan dengan rewa Dan penuh sabaran Bahkan mereka selalu menjawabkan kaum mereka Berawal memberikan hidaya Atau dikunjungi dalam mulut Ya, keselamatan dari Presiden tersebut saya Semoga itunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh